Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sahabat Ibasca TV Balik lagi ke acara podcast santri Ibasca TV Nah, di kesempatan kali ini Aku Farah Abidah Yang mungkin ada yang inget ya di episode 1 Itu sama aku juga Nah, ini kita Insya Allah aku bakal temenin temen-temen semua Membahas sesuatu yang bener-bener keren gitu Nah, di podcast episode 6 kali ini Kita bakal membahas sesuatu yang bener-bener keren Jadi, temanya itu adalah Tetap gaul dalam lingkup islami Keren banget gak sih? Itu kayak diperluin banget gitu Nah, selain temanya yang bener-bener luar biasa keren Wow, wow, wow Kita juga punya narasumber yang gak kalah keren gitu Nah, jadi sedikit trivia aja ya Jadi, beliau ini tuh pengurus organisasi santri Ibn Abbas Mungkin kalau misalkan di luar disebutnya OSIS Atau dan sebagainya gitu ya Nah, beliau ini tuh ketua Ketua divisi amniah ya Jadi, kalau misalkan amniah mungkin Ada yang taunya indibat atau keamanan Ya, sejenis-sejenis gitu lah Nah, orang kan misalnya Ih, gak seru nih ketua amniah gitu Gak friendly, galak, shalalalala gitu Nah, mungkin temen-temen nanti di podcast ini bakal mikir kayak Oh, ternyata bisa gini gitu Ternyata gak semua amniah itu bisa dikonotasikan dalam yang Gak friendly, kayak gak seru, galak lah Dan selain sebagainya ya Nah, jadi beliau ini adalah Uti Hansawafa Selamat datang Uti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dengan saya, eh ya aku aja ya pake gak ya Hansawafa Aku asli, enggak sih Aku Ibas, anak Ibas Aku anak Ibn Abbas Kelas 12, doain ya Buat kuliahnya gimana ke depannya Terus, aku masih ada di Bogor Bogor, itu Jawa Barat Ya, habis itu Aku tuh gini Aku tuh mikir kalau orang rantau tuh kayak Kece gitu Kenapa itu aku agak sekolah jauh gitu guys Apalagi kalau kayak luar pulau tuh kayak keren banget gitu gak sih Bisa, bisa, bisa Iya dong Sombong Nah, jadi Jadi itu Uti Hansawafa ya Jadi tadi kita menyapa sedikit Uti-nya Nah, di kesan kali ini kita bakal membahas sama Uti-nya nih Jadi Gimana sih cara menjadi gaul dalam lingkup islami Nah, Uti sebelum kita masuk ke pembahasan gaul dalam lingkup islami nih Aku mau tanya Menurut Uti Definisi gaul Menurut Uti dan menurut orang-orang itu Kalau misalkan bisa dibandingin itu kayak mana gitu Jadi sebenarnya nih kalau lagi membahas pandangan orang tuh agak sensitif Soalnya kan semua pandangan orang tuh beda-beda ya Ada yang pandang kayak gini, pandang kayak gini ya gitu Tapi kalau secara generalnya itu Orang mandang kalau anak gaul tuh harus dari pakaian Kalau orang pakai pasmina ya aku juga harus pasmina gitu Kalau orang lagi suka kpop ya aku juga harus suka kpop kayak gitu lah Kayak dari hiburan, dari style kayak gitu Tapi sebenarnya gaul yang keren tuh ya Menurut aku loh ya Ini tuh kayak dari pemikiran Jadi di saat orang-orang lagi pada sibuk mikirin style Mikirin hiburan Kita bisa mikir kayak yang Eh dunia tuh lagi hancur loh gitu Terus kayak Sekarang lagi jaman-jamannya free child Yang kita ga bisa punya anak gitu-gitu Itu kalau orang gaul yang keren tuh sebenarnya Tau ya masalah kayak gituan Masalah kayak gituan Terus kayak masalah-masalah yang Emang itu harus dipeduliin Kayak masalah Isu-isu dunia gitu ya Globalisasi kayak gitu-gitu Menurut aku Tapi kalau menurut orang-orang kebanyakan Gaul itu yang stylenya bagus Yang tau hiburan banyak Yang tau kabar artisasi kayak mana Kayak gitu sebenarnya Itu yang agak salah sih menurutku Jadi menurutnya Kayak gak perlu Tentang sesuatu Tentang yang kayak gitu-gitu ya Dari pemikiran Dari diri sendiri gitu ya Iya gitu Iya Nah Terus Kalau misalkan Kalau misalkan menurut Uti nih Muslim yang gaul itu Kayak gimana gitu Gini sebenarnya kan Kalau di Kan secara ya Muslim itu kan terkenal dengan Menutup aurat Yang tertutup Kayak kita pake yang panjang-panjang Kurung lebar ya gitu Sangat bertolak belakang Sama yang namanya gaul gak sih Apalagi yang sekarang Yang pake celana gitu-gitu Gini jadi guys Jadi kalau kita mau gaul Tetap-tetap Islam tuh gini Kita main keluar nih Sama temen-temen kita Kan gak semua temen-temen kita tuh Yang Islam ya Ada juga yang Nonis bahkan Gitu Kita Kalau mau Apa ya Ngikutin tuh kayak kita Pake ini aja kan Kalau di pondok pake gamis gitu Lalu kita bisa pake Potongan aja gitu ya Berarti orang tuh gak Kayak terlalu Pake gamis Jangan-jangan Disuruh ngajit terus lagi Gitu kan Aduh mikirnya gitu kan Gak kita bisa pake potongan aja Jadi kita Ya kayak Tetep kerungnya jangan yang Terlalu lebar banget itu Gak usah kita kayak yang seadanya Tapi tetep menutupi Aurat gitu Kayak gitu Soalnya juga orang tuh Kadang mikir kayak Kita mau main bareng Sama temen Islam Tapi temennya Orang takut lagi Jadi kayak kita harus menyamakan Apa zaman yang ada Kayak gitu Make it Islami Tapi juga jangan terlalu kayak Aku mau pake ini Mau pake ini Mau pake ini Jadi itu kan bikin Kere gak sih Kasian orang itu juga Memaksakan ya Jadi Tapi kita tetep bisa Ngikutin tren yang ada Kayak gitu lagi sebenarnya Wah jadi Jadi kalau misalkan Berarti kayak Mengikuti zaman Tapi masih Dalam Batasan-batasan gitu ya Mungkin Uti ada sedikit cerita gitu Tentang Mungkin pengalaman Uti Oh iya Jadi gini Aku kan Temenku kan Apa ya Dominasi sono ya Anak Bogor Anak Jakarta gitu gitu Yang mereka tuh gak terima Gak mau gitu loh Kalau aku ngajak main Ya pokoknya baju lu tuh Harus yang kayak keren gitu Gak mau mereka yang Yang aku pake gamis Pake Wala gitu Berarti ikutinya juga Mereka Jadi aku harus ngikutin mereka Kemudian gak mau ngikutin aku Kayak dari masalah sholat juga Jadi aku ada Kayak pengalaman gitu Aku punya temen kan Dia sekolahnya Sekolah Islam Tapi gak pondok sih Kita lagi kayak main Di kamar gitu Terus kayak Ini sebenarnya kayak cerita ya Cerita jadi Kita main kayak Biasanya kayak nonton bareng lah Gini-gini-gini Terus kayak Azan Zuhur tuh Azan Zuhur Aku mau saat dulu gitu Pada mau saat gak Ya drone aja dulu Aku sholat lah Sholat Sampai jam 2 Aku nanya Kan pada gak sholat Dimana sih cuy gitu kan Mereka Malas lah Nanti aja dulu Bentar yaudah Yaudah aku masih Itu masih zuhur kan ya Iya-iya bener Tiba Udah mau asar tuh Udah mau asar tuh Kayak udah mulai-mulai yang Suara-suara yang Sholat-sholawat gitu-gitu Lu pada gak sholat Bagaimana sih Kayak gitu Terus kayak Sekarang gak udah udah Nanti aja besok Kayak gitu cuy Jadi kayak Mereka tuh segampang itu Kalau masalah Bahkan sholat ya Apalagi yang masalah Kayak Ngaji dong Kayak pasti gak pernah lah Jadi gitu Jadi di luar tuh separah itu Jadi kayak Kenapa kita harus gauh tuh Karena kita biar bisa Nge-guide mereka gitu loh Kayak Ini tuh gak harus Gak bisa kayak gini Merangkul temen-temen yang di luar Kita dan Kita kalau mau gak Rangkul orang atau masalah Kita harus Sama kayak mereka dong Kita harus yang Sefrekuensi lah Ibaratnya kayak gitu Jadi kita gak bisa ngajak Yang harus sholat gini-gini Tapi Itu orang pasti langsung Ah gak mau Itu alasannya Kenapa harus gaul Jadi kita semua Harus jadi gaul Buat Merangkul Merangkul temen-temen Gitu sih Nah Kalau menurut Uti Ada gak sih Batasan-batasan Ber Maksudnya menjadi gaul Gitu kan Maksudnya Dalam Islam tuh Gimana gitu Ada itu pasti ya Kalau batasan tuh pasti Karena emang Semua itu butuh batasan Yang semua yang bener-bener itu gak baik Iya bener Jadi contoh Kayak Gimana ya Kalau orang tuh Ya gitu kan Zaman Sekarang lagi pake celana Gitu-gitu Itu jelas-jelas gak dibolehin Karena sama Islam Kayak Pake baju Tapi telanjang Kayak gitu Nah itu satu-satunya Kita gak harus ngikutin Style pake celana Kita bisa dong pake rok Gitu-gitu Karena itu juga Masih keren kok Masih gaul Habis tuh Kayak persoalan Kerudung juga Kayak kerudung gitu Kan batas itu tuh kan Menutupi dada ya Ibaratnya Kalau sekarang tuh kan yang baru dilumpur-lumpur Sampai segini doang lah ya Ibaratnya Itu 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 gak Bukan batasan lagi Jadi batas kita yaudah Di bawah dada ya di bawah dada Kayak gitu Jangan yang aneh-aneh gitu Kayak dari baju juga Jangan terlalu shaping gitu Ya udah Kita seadanya Tapi Tetep gaul Tapi tetep Ikutin batasan Islam Kayak gitu lah Agak ribet ya Kalau emang ngomong Emang agak ribet lah Soalnya fashion tuh Makin aneh kan Makin sekarang Makin nyeleneh gitu Alis dibabat abis lah Ya Allah itu kayak apa ya Sebenernya kayak aneh sih Tapi Orang-orang mah iya-iya aja Iya-iya aja gitu Andi saya kan gak boleh kan Ngubah kan Iya sih bener-bener Terus Kalau Gimana ya Maksudnya Zaman sekarang tuh emang Kayak udah Kalau misalkan dibilang tuh Apa ya Udah susah gak sih Ya banget 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 Susah Ya menurut Uti ada Mungkin Mau Menceritakan sesuatu Iya aku ada cerita Jadi gini guys Aku punya temen dulu Gak temen sih itu Kayak lebih kakak kelas gitu Zaman SMP Kayak dia Kan aku Kita lagi di forum diskusi gitu Nah itu kayak Agak lagi lebay sih Bahasanya ya Bahasa dakwah tuh Kalau ibarat anak sekarang tuh Agak lebay gak sih Bahasan kayak Alah Ustazah-Ustazah gitu Ini sebenernya itu penting gak sih Kita lagi ngomong kayak gitu Wan Habis itu Aku bilang Kalau dakwah itu Harus ngikutin Itunya Apa sih tujuannya Mesti kayak kita mau Dakawain orang Orang apa ya Orang pengen pekerdom Berarti kita harus yang Kerung kita jangan terlalu lebar Kayak gitu lah Nah abis itu dia nanya Oh kalau misalnya Aku ngikutin orang yang ada Kalau temen gue mabok Gue juga sih mabok dong Mabok dong Kayak gitu Kaget dong Kayak Harusnya putih kayak gini juga dong Kayak Aku mikir Itu agak lama Mesti mikir kayak gak Gimana jawabnya ya Soalnya kan juga gak pernah ya Punya temen cewek yang mabok tuh gak pernah So aku mikir Guys Gaul tuh bukan Melebur Tapi membaur Ya gak sih Jadi kayak Orang mabok yaudah Kita gak harus ngikut mabok dong Kayak kita bisa Ikut nongkrong Kita bisa ikut main kayak Yang main gue mabok Bisa gak apa-apa Tapi Kita gak usah ikut mabok juga Jadi kita dengan pendekatan kayak gitu tuh Bisa sebenarnya Jadi kita gak usah yang harus Ikut nyebur Pelung-pelung Kedalam Maksudnya enggak Gitu Soalnya gitu banyak Soalnya kayak Persoalan baju juga Itu paling sering sih Iya sih Sering banget Kayak persoalan antar Kayak pacaran Gitu tuh Ya gitu Kan kalau anak pondok tuh kan Ibaratnya Cewek-cowok tuh gak boleh ngobrol Pokoknya Itu tuh udah Batasan Nah orang tuh gak boleh kayak Ya apaan sih Gitu banget Orang sama-sama manusia juga Gitu kan Jadi Itu sebagai manusia biasa ya Kan pasti adalah Perasaan kayak suka Sama orang itu Pasti ada Iya bener Normal ya Pada manusia umumnya Iya Nah itu Itu kita bisa lah kayak Ngajak sama orang Apa ya Cowok ngomong gitu Tapi itu yang kita bahasnya Yang ada aja Jangan bahasnya-bahasnya kayak Malam-malam Cetan Bah itu agak serem sih Emang sih aku juga Karena mikir kayak Ih pengen nih rasanya full day Gimana ya Kayak sekolah tuh Ada cowoknya Terus di kelas Iya kayak Ibaratnya ada cowok gitu Seru banget gitu gak sih Ya itu Karena mirip gitu Tapi kayak Ya udah mungkin yang terbaik ya Kita juga gak tau Iya bener-bener sih Dijaga gitu sih Apalagi dengan orang kayak aku Yang agak ngikutin Zaman gitu Nanti bisa jadi Aku udah pacaran sekarang tuh ya Kayak gitu Nah Oh iya tadi kan bahas pacaran nih Itu Uti pernah gak sih denger Pasti pernah ya Dengar istilah pacaran islami Ya itu dia Nah Menurut Uti tuh Uti mau beropini tentang pacaran islami gitu gak Ini in the name of HTS ya guys Hubungan tanpa status Iya iya Aku banyak temen kayak gitu Aku gak pacaran kok Aku cuma chatan guys Iya iya emang Lu cuma chatan Iya emang tau Tapi itu gini Sebenernya tuh pacaran tuh gak butuh status Pacaran tuh dengan kamu ngelakuin tuh udah jadi Kayak Yaudah pacaran pokoknya Kayak gitu loh Jadi kayak Apa ya Setiap hari Ya gini loh Ibaratnya kayak 24 jam tuh ngechat Kayak gak bisa kalau gak ngechat Kayak gitu gak sih ibaratnya kan Iya bener-bener Itu tuh udah mengambarkan Kalau kamu tuh udah pacaran Tapi emang kalian gak jadian Tapi tuh udah pacaran gitu Nah abis itu kalau yang pacaran islami itu kayak yang Bikin hijrah tau Aku tuh jadi islami Jadi sering puasa Jadi sering ngaji Ya emang Gini Kalau awalnya nanti udah salah gimana Akhirnya Gimana seterusnya gitu Kamu diajak sama pacaramu Sama gebetanmu Tapi itu emang ngajaknya Ngajak baca Quran Tapi Ya gitu Gak yakin aku Qurannya tuh diterima Jadi emang kamu ngaji Tapi aku gak yakin Niatnya sih apa sih Biar pesanan tuh seneng gitu kan Iya kayak gitulah Kayak keadean Kayak keadean Ya gitu ya Banyak ya sekarang tuh Berbagai macam Berbagai macam hubungan cocok Dalam Dipungkus dalam berbagai nama Itu kayak Banyak banget sekarang sih Jadi gaul kita gak perlu ya Ampe Ya gitu gitu Ampe Kalau masalah cowok ya Kita gaul ke cowok tuh ya Ya udah kita kayak Mau diajak Ngomong-ngomong Jadi diskusi gitu doang Kita kalau yang masalah Bahas-bahas kayak Aku pengen serius sama kamu Gitu Jadi jangan dulu deh Nanti aja ya Nggak Jangan Enggak dulu sih itu Nah Tadi banyak gak sih Sekarang Menurut Uti Kalau misalkan dalam Generasi sekarang ya Itu Menurut Uti apa sih yang Menurut Uti tuh perlu Gaul Gimana ya Maksudnya kayak Gak salah dalam artian gaul yang Perlu diperhatikan gitu Jadi gini Apa ya Sekarang tuh Gini loh Kayak Semua Internasional lah Ibaratnya kayak semua dunia tuh Kayak lagi ngemerasakan kayak Kehancuran moral gitu ya Nah Itu tuh aku mikir kayak Ini kenapa sih gitu kan So kayak setelah ditelah Oh iya deng Kita tuh lagi pandemi Habis online lah Apalagi kan Kalau online tuh kayak Udah Lu mau ngapain Terserah Mau nonton 24 jam Serah kayak gitu kan Ibaratnya Nah itu yang bikin pemacu Kayak kita Pengen ini Pengen beli album Pengen gini Gitu-gitu lah Biasa lah gitu ya Pengen Pengen konser gini Padahal gini guys Kita lagi pandemi Bisa-bisa kita pikiran kayak gitu ya Itu hal ya Satu hal yang harus diperhatikan Karena emang Gak tau ya Ini gak tau Emang udah kodrat apa gimana Makin sekarang tuh kayak orang mikir Makin sempit Kayak Kayak cuma Yang penting aku kayak gini Yang penting kayak gini Pokoknya demi aku aja kayak gitu Kayak susah Jadi kayak Dia aja ngobrol sedikit Tentang hal-hal yang serius Itu agak Gak mau ngomongin kayak gitu Kayak gitu Jadi Gimana ya Ya itu Sifat gaulnya tuh udah yang berbau style Udah berbau yang hiburan Pokoknya Kalau temen ku tau Dia debut kapan Aku juga harus tau Pokoknya Aku gak peduli Gimana caranya Gitu Kayak gitu sih Jadi kayak aku agak Itu kan orang lain juga ya Agak bisa gitu sih ya Itu udah Masing-masing juga Gitu Juga kayak Dalam gaul tuh gini Kadang tuh orang nyari temen tuh Yang sesuai ini gak sih Kayak aku kipop Kamu juga kipop Kita Ya kita berteman Kalau aku ibu Kamu kipop agak susah gak sih Karena tuh agak sekarang kayak gitu Nyari gaulnya tuh kayak gitu Jadi Pokoknya aku harus temenan sama dia Soalnya dia juga kipop Dan dia tuh Ya udah kipop Kipop handal Gitu kan Soalnya aku mikir kayak Terus Ya terus Kalau mesti beri dia hijrah Kamu juga mau hijrah apa enggak Gitu loh Kayak gitu Jadi kayak gitu Jadi kayak Kita harus Memposisikan diri Apalagi kayak Ya tau sendiri ya Sekarang tuh udah yang kayak gitu loh Udah yang Kita gak tau kapan Ini bakal Apalagi yang masalah yang free child Yang kita gak Yang gak bisa punya anak gitu Nanti kalau tiba manusia punah Ya udah susah Kita kayaknya belum Kiamat juga udah mati duluan Udah punah duluan Ya makanya Jadi kayak Aku kayak mikir kayak Ini manusia tuh kayak Mengubahkan Skenario Tuhan kayak gitu sih Menurutku ya Udah sampai kayak gitu ya Kayaknya yang seremnya Serem banget sih Nah tadi kita bahas Menyebut sesuatu Nyenggol-suan ya Nah tadi kita Agak nyenggol tentang kipop nih Nah jadi sekarang Ya siapa sih Ya isu-isu kipop Nah mungkin agak sensitif Cuman Coba Menurut Sebenarnya Kipop Apalagi sekarang Siapa sih yang gak tau kipop gitu kan Nah menurut Uti Pandangan Uti Terhadap kipop itu gimana Maksudnya Mungkin kan emang ada Maksudnya kita juga Pasti punya temen kan Yang suka kipop gitu Gimana maksudnya Pandangan Uti Tentang orang itu Dan kipop Dan hubungan dia Dan gimana gitu Menurut Uti gimana Gini Kan anak kesini banyak kayak Yang kipop ya Pastilah Aku juga Dulu kayak sempet tau Banyak gitu juga Aku kayak Dulu tuh aku kayak tau Aku tau Aku tau semuanya Aku sampe hafal lagunya gitu Tapi aku tuh gak suka Ngerti gak sih Jadi kayak aku cukup tau doang gitu Aku tuh kayak Ngelet Anak kamar gitu Kayak anak hujroh ya guys Kita ngomongnya Itu kayak 24 jam Ngomongin kipop Jadi kayak Buat lingkaran sebentar kipop Buat lingkaran sebentar kipop Padahal itu Udah diceritain kemarin Diceritain lagi Sekarang kayak gak bosan gitu Aku agak mikir kayak Kayak gitu ya Soalnya aku sendiri Aku agak Gak wibu juga sih sebenernya Aku tau banyak anime juga Tapi aku Dan aku suka Tapi aku gak sampai 24 jam Ngomongin itu Jadi tuh emang Kipop tuh ada yang ekstrim banget Kayak Kayak Pokoknya harus beli ini Mama harus ini Gini-gini Sampai morotin orang tua Gini-gini Itu udah masuk Ya makanya Habis itu kayak Apa ya Emang Kalau suka tuh kan udah Apa ya Udah kodrat ya Udah emang Emang bakal suka gitu loh Tapi tuh Kita bisa ngondisiin diri Kayak Kalau ini tuh masih bisa di logika Yaudah ayo kita suka aja Gak apa-apa Tapi kalau udah Ampe-ampe kayak Gimana ya Kayak minta album Minta ini Minta itu Pokoknya aku harus Gini Di saat ada orang yang mikir Nabung buat haji Dia mikir nabung buat konser Kayak gitu Jadi agak Yaudah buat gue Ini wangnya deh Gue mau haji nih Kayak gitu loh Ibaratnya kayak Kenapa sih gak Yang lain dulu Yang haji dulu lah Yaudah oke Kamu mau konser Yaudah Tapi sedih tuh Kamu haji dulu Kayak apa Yang berbobo islam dulu lah Jangan langsung Prioritasnya itu Kayak agak Agak Keliru Emang sih kayak Kayak Dia keren banget Dia mau nabung Mau buat konser Gini-gini Ya iya Lu keren di mata manusia Kayak Lu gak tau di mata Tuhan Kayak mana Kayak gitu kan Jadi agak salah disitu sih Sebenernya kayak gitu Juga kayak Apa ya Orang tuh Kayak gini loh Ya aku gak tau sih Aku juga bukan cenayang juga sih Aku cuma Ya dari opiniku sendiri Kayak K-pop ya K-pop tuh kayak Aku kadang kayak Gak tau Kenapa sih suka Gini-gini Banyak kali manfaatnya Kata orang-orang gitu Banyak kali kita bisa tau Apa ya Bisnis Dokter-dokter padang Mudah-mudah Gini-gini Aku mikir Kayak gitu juga Sahabat banyak kali Coy Kayak lu mah Nyari alasan doang nih Kerjaannya kayak gitu Emang agak barbar sih nih aku ya Agak rasis sebenernya Tapi emang kayak gitu Kayak nyatanya Jadi aku agak Mok sebenernya kayak Apa sih di 24 jam Lu baru-baru kayak kayak Ya Allah ini udah kemarin udah diceritain Diceritain lagi Apa sih gak ada yang lain kah Kayak gitu Belum lagi yang war antar Apa namanya Fandom Nah itu ya Allah Kayak apa sih Kayak gak guna banget gak sih Jadi kayak isinya Isinya Apa ya trending tuh Army sama Apa ya namanya Aroha Aroha tuh Astro gak sih ya Aku tau Ya kayak gitu Armi sama XOL gak sih Iya Tapi sekarang Apa sih Sudah jadi doang ini nih ya Gak apa Kayak gitu Ya banyak sih war-war gitu Kayak gak penting Ya emang aku juga Mirs ya agak liatnya Mungkin aku kan juga mungkin Suka gitu ya Tapi Kayak aku tuh heran gitu Orang tuh kayak Apa dikit tuh Dipermasalahin Diangkat itu Kayak menurutku udah Sampai Menurutku tuh kayak Over banget ya Maksudnya Dia sampai suka Sampai Cuman kecil doang gitu Masalah kayak Apa sih Sereceh itu Kita sama-sama manusia Apalagi kalau misalkan Tengkarnya sama-sama Kita sama-sama muslim Habis itu tengkar cuman Gara-gara orang Ya mereka kan pasti kafir ya Maksudnya mereka juga Gak bisa dibenarkan Kayak gitu Sedihnya kayak gitu Ya jadi ya itu Gaul Hiburan ya Kayak gitu ya Jadi kayak Kayak gitu Kamu bisa jadi diri Kamu gak perlu Pake duit sebenarnya Jadi kayak kalian bisa Yaudah gaul Jadi diri kita sendiri Tapi kita Gak butuh duit banyak Karena kita bisa Apa ya Mengkreativitas Dimana kita bisa gaul Kayak gini-gini Iya sih Kayak ya gitu Kalau di rumahku tuh ya Apalagi kan loh Gini Gaul perkataan Imbuhan Tau gak sih Orang sono tuh Kalo ngomong Tau gak sih Gue habis gini-gini Gitu Tau gak sih ada Belakangnya Iya lo kayak gitunya Kalian aku ngomong disini Gimana-gimana Kayak Misalnya ini maaf ya Aku nyontohin doang Nyontohin doang kayak Tau gak sih Ya aku Eh gue habis gini Oh Gitu loh Ya Paham-paham Ya itu juga Itu termasuk dalam Kalau di sono ya Itu termasuk Daulu tuh kayak gitu Bahkan Jangankan di sono ya Disini juga banyak gitu Kayak Aku gaul Aku harus ngomong kayak gini Kayak Aku Gila banget Jadi ada SPOK tambah Iya Ada kayak gituan Itu gak guna Tau Maksudnya kayak kita Mending kita buat Kata-kata sendiri yang Yang apa ya Yang lebih Emang sih kita gak bisa yang langsung Astagfirullahaladzim Emang gak bisa sih Apalagi kalau misalnya Kita lagi mau main keluar ya Orang kayak Ini orang mau kajian apa Gimana sih Kayak ngajian apa ya Dikit-dikit Subhanallah Gitu-gitu ya Orang mikir kayak gitu Soalnya orang-orang itu kayak gitu Gitu Jadi kayak kita harus Memposisikan diri Kita lagi dimana Kita juga Tapi kalau kita gak mau di uja juga ya kan Orang gini kayak Masa lulusan pondok Pake potongan Gak pake gamis Gila-gila Ya biasalah Orang-orang yang suka Iya sih Yang gak tau Nah kita bisa Memposisikan diri kayak Kita lagi kajian ya Kita pakenya gamis dong Kita pakenya yang Syari Tapi kalau kita lagi ke mall Sama temen baru Kita yang pake potongan gitu Jadi kita harus Ngikutin Apa ya Gaul di tempat yang ada Kayak gitu Itu lagi sih Yang penting jangan melebihi Syariat Apa sih maksudnya Jangan Batas-batasnya Jangan dilewat Batasan-batasan tadi itu ya Yang tadi itu Iya Nah Menurut Uti Gimana cara Mungkin ada pesan-pesan Uti gitu Buat orang-orang yang Dia pengen gaul Tapi kayak Dia Maksudnya dia Muslim nih ya Muslim Dia pengen gaul Dan dia Gaul yang mengikuti gaul tadi Yang gaul hiburan lah Gaul Fashion lah Gaul apa Dan gak memperhatikan sama sekali Gaul Batasan-batasan Islam gitu Mungkin Uti pesannya buat mereka Mungkin Mungkin disini juga masih ada temen-temen yang Mungkin gak tau ya Kita sama-sama belajarkan disini gitu Menurut Uti gimana gitu Menurut aku ya Jadi gini Tadi Aku udah ngomong sih sebenarnya nih Gaul itu Bukan melebur Tapi membaur Itu tujuan sebenarnya Dan kenapa sih Islam tuh harus gaul Karena gini Kita tuh dikasih sama Rasul tuh Perintah buat Apa ya Ibarat Ini tuh dakwah ya Ini agak Dakwah tuh apa ya bahasa kerennya Ngajak Ngajak Apa ya Merangkul Ya gitu lah ya Jadi gini Kalau kita mau ngajak Ngajak orang buat kayak Lebih baik gitu-gitu Tapi Kita gak ngikutin Mereka gimana Itu sama aja Kita gak bakal denger Ibaratnya gini Kayak misalnya nih Ikisamku ya Ikisam Divisiku ya Kita tuh Dalam Kayak kita kan Aku sendiri tuh kerjaannya kayak Ngingetin orang Kalau misalnya dia Apa ya Ya gitu loh Yang kayak Bajunya kenapa lah Kayak gini Itu ada seninya guys Kalau ngingetin tuh Jadi kalau kamu Misal Ih itu kerudungnya kok pendek banget Kita gak bisa langsung Ganti gak kerudungnya pendek banget Kalau gitu Kalau gitu orang Pantesan aman dibenci ya Gimana gak dibenci Orang ingetannya kayak gitu Jadi ada seninya Kayak misalnya Eh Kayak sambil bercanda gitu Kayak Ih tau gak sih Itu kerudungnya agak kependekan Tau ya Dari nadanya juga Diceniin kayak gitu Ya sama anak pendok aja Digituin apalagi sama anak luar Gitu loh Kita gak bisa langsung Eh gila itu pakaiannya Gila itu banget Gila banget Gini berarti kayak kita disuruh Ngajak kok kita malah ngejulit sendiri sih Kayak gitu Satunya malah jadi kayak Roasting Iya Jadi ya gitu Pesan aku tuh Kalian yaudah kayak Apa ya Ya kita gaul Emang harus gaul malah Itu bukan senang lah Kita harus gaul Karena emang kita harus Ngerakulang orang Tapi satu Kalau kamu udah ngerasa Gaulmu tuh kayak Bikin orang tua kayak Apa sih nak kamu gini-gini Nah itu gaulmu salah Pokoknya kamu gaul Ya harus Tapi jangan sampai nge-repotin orang Kayak apa ya Ampe temenu kayak Ya tau kamu gaul Tapi kamu kayak Setiap hari ngomongin K-pop gini-gini sih Itu kayaknya Itu deh gitu Kalau udah ada komplainan Masalah gaulmu tuh Berarti gaulmu tuh salah Ada yang salah Ada yang salah sama gaulmu Dua Kalau kamu tuh kayak agak Gini Kalau gaul tuh nanti Kamu bakal keterusan Kamu bakal ketagihan Ya aku udah gaul ini nih Aku mau gaul ini Aku mau gaul ini juga Gini-gini-gini Mau tambah-tambah Kayak gitu-gitu Nah Itu kamu ga bakal habis Ga bakal habis Sampai kamu meninggal Kamu wafat juga Itu kamu bakal kayak ngerasa Aku kurang sih kurang Gitu kurang gaul Kayak Aku harus pertama kali yang ini Aku harus pertama kali yang kayak gini Nah itu kalau Kamu kayak gitu terus Kamu ngerasa kayak pengen lagi-pengen lagi Udah Kamu berhenti udah Segitu aja gaulmu udah Karena Gini Semua yang berbeban itu kan ga baik Apapun itu Mau ibadah berbeban juga ga baik Apalagi yang masalah kayak gituan kan Gitu Ya dua poin itu aja sih ya Jadi ya Membaur ya Kita harus membaur Tapi ga boleh melebur Kayak gitu Jadi Itu dua pesen ya Jadi Kalau misalkan gaulmu udah Mengganggu sekitarmu tuh Tolong hentikan Dan refleksikan diri gitu ya Mungkin ada yang salah Yang kedua ya Ya segala sesuatu yang berbeban tuh Emang bener-bener ga baik sih Ya sih kayak moto hidup tuh gini Gaul itu Membaur Bukan melebur Asik Sob banget ya Kayak apa gitu Temen-temen dicatut ya Gaul itu Membaur Bukan melebur Dicatut Tulis tempel Temen-temen ya Aduh Ini Ini ya Kayaknya Kalau misalkan ngomong gaul tuh Bakal Ngomongin anak muda sih Iya Ngomongin banyak banget Bakal dua hari sih Ngabisin waktu ya Ini judul pegel gitu Bisa gitu Terus Mungkin Mungkin cukup ya Bahasan kita tuh Ada yang mau ditambahin gitu ga? Aku Gini Aku satu lagi terakhir Kita kan Kita tuh dianggap sama orang dewasa Sama ground up Kayak lagi Anak sekarang tuh ya Bisa cuma main hp doang Game doang Jangan mau guys Kalau kalian dibilang gitu sama orang tua Jangan mau Kalian harus kayak yang Enggak kok Aku bisa kayak gini Makanya Kalau kalian gak mau dibilang kayak gitu Kalian harus nunjukin dong Kayak Aku bisa lo kayak gini Aku bisa lo kayak gini Tapi ada jalan yang lurus sih gitu Jadi Jangan mau diremehin sama orang dewasa zaman sekarang Karena emang mereka tuh kayak Kerjanya nyalahin aja Kayak Di rumah kerjanya tiduran doang Padahal aku habis ngerjain tugas Kayak gitu kan Jadi jangan mau Jangan mau Jangan mau diremehin Kita tuh juga Bisa dong kayak gini gitu Jangan mau Alah nih anak korban globalisasi Anak korban pandemi nih Bisanya cuma Apa Mageran doang Nonton drakur Jangan mau dibilang kayak gitu Kita harus nunjukin ke para orang dewasa zaman sekarang Kalau kita tuh bisa Aku bisa dong produktif Aku bisa Aku bisa apapun Pokoknya aku bisa kayak gitu Jangan mau diremehin kayak gitu ya Dibuktikan Dibuktikan Terus kayak Ya gitu Kalian juga harus Tapi juga sadar diri sih Jangan sampai membangkang kayak Apa yang semua Jangan lah Jangan lah Bahaya kalau misalnya sama orang tua tuh Rido Allah tuh Rido Orang tua Jadi Mungkin Itu ya Apa sih Pembahasan kita kan Cukup seru ya Sebenernya agak Menggebu-gebu tadi kita Ini ya Lu agak bar-bar Maaf ya Ini penonton Gak apa-apa ya Dimakluminya kan Dimakluminya kayak apa gitu Jadi Mungkin cukup Bahasan kita Jadi tadi Tolong diingat ya Ini diingat Tolong dicatat Baik-baik Kita tuh Membaur Tapi jangan Melebur Gaulmu itu Baur lah Tapi jangan sampai Ngelebur Soalnya ntar kelewatan tuh kan Bahaya ya Kesana-sananya Jadi kita Tadi Seru banget sih ini Terus Terima kasih Sama-sama Seru banget Uti Mau kata-kata terakhir Buat Itu aja sih Aku yang bakal ulang-ulang terus Gaul itu Membaur bukan melebur Terima kasih Makasih banyak Udah Udah gitu Udah Ibas KTV Makasih Makasih juga Uti udah dateng Selamat lagi Nah Mungkin cukup sekian ya Hari ini Tadi agak seru banget Seru banget sih Tadi bener-bener ini seru banget Mungkin buat temen-temen Ibas KTV Mungkin yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Terus Jangan lupa di like Comment Share Subscribe Dadah Jangan lupa masuk Ibas Iya Jangan lupa masuk Ibas Dan Cukup dari saya Mungkin maaf Bila banyak Kesalah kata Dan agak barbar tadi ya Iya Maaf ya Mungkin sekian dari Kita berdua ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.